Imam Boncol di Sumatera, di Jawa Tengah, dan di Penegoro Tapi tidak mampu oleh negara itu menyatukan diri dalam satu ikatan bersama Pengalaman sejarah sama-sama disajak oleh kolonial Pengen memerdekakan diri sehingga bersatu, mengikatkan diri pada saat itu Sumpah kemuda itu, 1928, kami berbangsa satu, bangsa Indonesia Berbahasa satu, bahasa Indonesia Bertanah air satu, tanah air Indonesia Meskipun ketika pulang ke rumahnya masing-masing sebenarnya Pakai bahasa lokalnya sendiri yang sudah lakukan Apa itu, artinya namanya ada Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, nama budaya, salam kebajikan Ketemu lagi dengan saya Awijaya, penggerak Bustudian Bandung Di acara Cinta Perspektif Lintas Iman Dari Bandung untuk Indonesia, senyum damai dari Nusantara untuk bangsa Nah, hari ini kita ditemani oleh dua orang tokoh Dimana tokoh ini sudah tidak asing di dunia keberagaman Dan di Bandung tentunya Di sebelah kanan saya ditemani oleh Romo Wahyu Beliau adalah ketua Komisi Kepemudaan 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 Bandung Jadi yang berhubungan dengan yang muda-muda Pasti bersinggungan dengan beliau Karena biasanya pemuda itu harusnya menjadi Menjadi garda terdepan dalam Menyampaikan visi kedamaian, toleransi, dan lain-lain Kemudian di samping kiri saya ada Pak Kiai Haji Husnul Kodim Bukan Kiai Haji Bapak Doktor Husnul Kodim, MAG Iya, itu enggak paling nakal Nah, Pauus menurut ini ketua LTN PWNU Jawa Barat Nah, oke Jadi berbicara tentang cinta perspektif lintas iman Tentunya yang ada di Khususnya di Bandung dan di Indonesia Kita mau nanya dulu nih sedikit Sebetulnya memandang Indonesia itu seperti apa sih di tengah keragaman dan keanekaragaman budaya, bahasa, agama ya gimana Romo Wahyu dulu nih, pandangan Indonesia itu gimana sih? ya baik, selamat untuk anda sekalian Indonesia ya, saya melihat bahwa Indonesia ini adalah rumah besar ya rumah besar, ya disitu ada berbagai macam ragam orang dari latar belakang budaya dan juga sosial, ekonomi, ataupun juga agama nah ini rumah besar yang menurut saya sesuatu yang menjadi sejarah yang luar biasa yang hendaknya kemudian dijaga, dirawat sebagai sebuah rumah sehingga rumah itu menjadi rumah yang gamen banyak perbedaan, ya tetapi tentu perbedaan tidak membuat kita menjadi jauh tetapi perbedaan itu sungguh kemudian saling melengkapi maka Indonesia adalah rumah besar bagi siapapun, dengan terap-apapun dan sungguh kemudian itu ada damai, ada cinta yang sudah menyatu tidak ada agama dari mana, budayaku apa, yang akan terap-apaku apa tetapi Indonesia sebenarnya menjadi sesuatu yang luar biasa indah karena perbedaan itulah yang sungguh kemudian bagi saya adalah indah yang harus kita rawat jadi Indonesia itu rumah besar yang harus kita pelihara nah selanjutnya ke bapak dokter gimana pak kira-kira, Indonesia itu gimana sih? apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam ya sama, bagi saya dengan Rom Wahyu tadi Indonesia ini rumah besar yang biasanya disebut dengan konsep bangsa jadi kalau nanti akan berbeda dengan konsep negara konsep bangsa itu adalah kumpulan banyak orang yang disitu mengklaim dengan ikatan tertentu jadi bisa ikatan kebudayaan, ikatan agama, ikatan suku, ikatan bahasa dan ikatan pengalaman sejarah ini, keragaman ini kemudian disepakati bersama dengan perjualan yang sangat panjang tentunya dari mulai setiap wilayah itu berusaha untuk memerdekakan diri dengan Imam Boncol di Sumatera, di Jawa Tengah, di Penegoro tapi tidak mampu oleh karena itu menyatukan diri dalam satu ikatan bersama pengalaman sejarah, sama-sama disajak oleh kolumial, ingin memerdekakan diri sehingga bersatu, mengikatkan diri pada saat itu, sumpah pemuda itu, 1928 itu kami berbangsa satu, bangsa Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia bertanah air satu, bertanah air Indonesia meskipun ketika pulang ke rumahnya masing-masing sebenarnya kita pakai bahasa lokalnya sendiri yang sumpah-sumpah apa itu, artinya namanya, ada politis sebenarnya jadi ada klien bersama bahwa bangsa oleh karena itu, kemudian ketika merdeka meningkatkan diri dalam satu konsep negara negara ini tentu ada kumpulan institusinya di situ institusi yang menguasai dan memerintah satu wilayah dengan batas-batas tertentu dan batas-batas itu tentu bisa berubah-berubah dulu timur-timur masih bagian wilayah Indonesia yang ingin saya garis bawahi ikatan itu, apa yang bisa mengayomi dan mengakomodasi dari berbagai keanekaragaman bahasanya yang berbeda, kemudian bahkan suku itu ratusan kemudian agama juga sebenarnya tidak hanya enam tapi juga banyak agama-agama lokal yang maka menyepangkati diri dalam satu ikatan yang yaitu dasar negara itu tadi, Pancasila jadi diikat dengan bahwa karakter negara Indonesia itu beragama, berketuhanan yang mahesan semuanya punya ciri-ciri karakteristik yang sama semuanya itu beragama baik agama yang resmi diakui maupun yang tidak diakui mereka itu berketuhanan nah disinilah ini yang perlu jadi Pancasila ini sepertinya ya kalau menurut saya tidak mungkin untuk dirubah dengan ideologi-ideologi lain yang apalagi berdasarkan salah satu agama tertentu pasti yang satu di wilayah-wilayah yang lain itu intrupsi ya intrupsi, dulu pernah terjadi di Maluku kemudian di banyak tempat makanya sebagai generasi bangsa yang beragam itu ya marilah ini satu-satunya pengikat kita itu Pancasila kalau ini dirubah Ambiar 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 kata siapa itu penyanyi Zulu jadi kempuan itu menurut saya yang perlu digarisbawahi punya ikatan pengalaman sejarah oleh karena itu generasi muda ini jangan sampai kehilangan jejak sejarah itu ini yang sekarang mulai terjadi oke nah berbicara tentang apa ya tadi Romo Wahyu berbicara tentang rumah yang harus dijaga kemudian Pak Dr. Usmul berbicara tentang perjuangan bersama kemudian ikatan bersama visi bersama dan menjadikan sebuah kekuatan dasar dan diikat menjadi sebuah bangsa dan jadilah Indonesia nah saya kira ketika sudah menjadi bangsa dan sudah menjadi rumah saya kira kewajiban kewajiban yang sudah diikat dan yang punya rumah harus menjaga rumah itu dan bangsanya nah cara mengikatnya itu kita kaitkan dengan judul ya cinta perspektif lintas ini nah ketika Indonesia mulai hadir dan diikat oleh satu perjuangan yang sama tadi kita di caca kemudian diikat oleh perjuangan yang sama melahirkan Indonesia nah gimana sih secara apa ya menjaga rumah rumah besar kita ini dengan cara apa kira-kira Pak Romo baik baik menarik ya bahwa baru saja ya 28 Oktober kemarin kita saya menyukuri saya menyukuri sumpah memudai tadi Pak bahasa itu menyatuan bahasa Indonesia maka rumah besar ini tentu harus dijaga dalam konteks tentu dari ajar-ajaran iman agama-agama ini kan bagaimana gerak langkah untuk menjaga bangsa ini adalah bagaimana dari konteks kalau saya sebagai hidup dalam kerja katolik ya bagaimana memang persaudara itulah yang kemudian dibangun dijaga oke kita beda memang kita beda tetapi bahwa kita adalah satu darah kita satu bangsa Indonesia maka kebersamaan perbedaan pasti ada tetapi mari perbedaan tidak menjadi sebuah interpretasi yang kemudian malah dimanipulasi begitu ya tetapi justru perbedaan ini disyukuri perbedaan ini menjadi rahmat anugerah yang kemudian harus kita jaga kita rawat dengan baik dan masing-masing agama budaya mengarah kepada bagaimana hidup dengan damai ya ini saya kira bagaimana rumah yang besar ini kita jaga supaya damai maka interpretasi dan ungkapan hidup orang beriman atau beragama adanya mengarah kepada damai pada kasih ini yang tentu itu mengarah kepada gitu maka gereja katolik mengajarkan bagaimana kasih itu menjadi kekuatan maka dalam kitab suci dikatakan bahwa kasih itulah yang menjadi hukum utama dua hal yang menegaskan sebenarnya cintailah Tuhan Allahmu ya ada relasi manusia dengan Tuhannya dan yang kedua cintalah sesama manusia seperti dirimu sendiri ya ada relasi manusia dengan Allah dengan Tuhan tetapi juga ada relasi manusia dengan manusia lah pada titik inilah yang menjadi gerak lagi cintalah sama manusia seperti dirimu sendiri maka takarannya itu adalah diri sendiri kalau aku tidak mau dibenci maka saya tidak akan benci orang lain aku tidak mau dicacimaki atau tidak dihina maka aku juga tidak akan menghina mencacimaki orang lain maka pada titik inilah saya kira menjadi semangat menjadi spiritualitas ya spiritualitas hidup bersama untuk menjaga rumah besar ini kasih yang akhirnya melampaui perbedaan bahasa kasih ya cara berbahasa tidak mencacimaki tidak kemudian malah menyebar kebencian dan sebagainya itulah ya pendaknya harus kita tahu begitu luar biasa cintalah kepada sesama manusia seperti dirimu sendiri gimana nih Pak Doktor untuk menjaga rumah besar itu rumah besar itu memang perlu dijaga ya tentu sesuai dengan tujuan apa didirikannya negara dan bangsa itu untuk mencapai keadilan bersama seluruh para alat Indonesia nah oleh karena itu ya kita semua harus memahami kontek kontek sejarah masa lalu konflik-konflik ini selalu terjadi misalnya kenapa kok kenapa kok terus berulang yang sebenernya itu-itu aja yang di yang diperdebatkan ini gak maju-maju agar ini padahal tujuan rumah besar ini mencapai keadilan bersama tadi oleh karena itu bagaimana semua potensi seluruh anak bangsa ini ya belajar kemudian berkontribusi untuk ya demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat bersama dengan perspektifnya masing-masing kalau di dalam perspektif Islam ya jadilah misalnya wa ma'arsal naka illa rahmatan yu alamin misalnya saya tidak mengutus engkau mulai manusia kecuali menjadi rahmat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitarnya jadi memberikan kasih saing bagi jadi kehadirat kita baik di mitu maupun kelompok itu apa ya dinantikan menggerikan senyum dan tawa jadi bahagia beda orang datang suntuk wah itu kan tinggal gak menjalankan kemarasan naka itu karena apa ya kalau di Islam itu menurut manusia itu diciptakan itu memiliki fitrah cinta dan kasih saing itu itu sudah fitrah manusia yang potensinya harus harus digali itu misalnya dalam ayat apa itu Arung misalnya dan wajah alna wajah alna bainakum mawaddatan warohma mawaddah ini dalam konsep cinta yang menurut sebagian Mufasir itu mawaddah itu al-kinayah ilaljimah atau cinta biologis kemudian rahma itu al-kinayah alal walad dan juga penyedikatan ilahiyah misalnya nah ini fitrah manusia yang memiliki cinta baik dalam artian cinta yang ingin memiliki maupun yang yang kasih sayang yang hakiki dan abadi misalnya yaitu perlu oleh karena itu beragama itu sebenarnya sama dengan bagaimana kita bercinta hampir semua agama itu mengajarkan tentang cinta dan kasih sayang oleh karena itu kalau misalnya ada pola-pola gerakan beragama tapi apa ya menyimpang dari aspek kasih sayang kemudian perdamaian ini sepertinya ada problem disini ada masalah baik itu mungkin aspek pemahaman atau mungkin dipengaruhi oleh aspek sosial politik yang lain jadi dulu sebenarnya ketika masa nabi hubungan apa antarumat beragama itu tidak 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 apa ya saling hidup berdampingan saling mengasihi bahkan misalnya ketika masa nabi itu dikejar-kejar oleh kaum kures kemudian di dilindungi oleh pendeta Nasrani bahasina di di mana itu di Ethiopia nah yang terjadi kemudian sebenarnya aspek lain di luar di luar fitrah agama yang penuh cinta dan kasih saya bisa jadi aspek sosial aspek politik aspek ekonomi ini inilah yang kadang-kadang mempengaruhi konflik dan pertajam konflik antar agama wah menarik nih saya jadi sudah masuk kepada topik kita cinta perspektif lintas iman nanti akan saya terus gali lagi dari kedua tokoh ini apa sih sebetulnya yang menjadi inti sari cinta itu saksikan di segmen yang kedua tonton terus dan pantengin video kita dan jangan lupa subscribe like comment and share NU Jabar Channel dan Gus Durian Bandung ikan hiu makan tomat omat subscribe